Sebanyak 56 gampung dalam 12 kecabatan menjadi target audit Inspektorat Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2023. Dari puluhan gampung ini yang akan diutamakan untuk di audit adalah gampung yang baru melakukan pergantian gecik. 56 dari 322 gampung di Aceh Barat dilakukan audit di tahun 2023. Hal ini disebabkan keterbatasan personil serta durasi waktu untuk pemeriksaan di setiap gampung sehingga Inspektorat tidak melakukan audit ke semua gampung yang ada di Aceh Barat. Inspektor Inspektorat Aceh Barat Zakaria Mahmud mengatakan selain dari target yang ditentukannya pihaknya juga menerima pengaduan sebanyak 15 gampung untuk dilakukan audit sehingga untuk saat ini pihaknya telah menemukan 2,7 miliar penyelahgunaan anggaran di tahun 2022. Untuk tahun kemarin, tahun 2022, temuan yang sudah dikembalikan sekitar 1,3 miliar, 7 miliar lebih sedikit. Inspektorat berharap jika ada temuan dari hasil audit itu agar pihak penyelahgunaan anggaran segera mengembalikan kekas negara seperti yang telah ditentukan. Dari Aceh Barat, Azhar, TVRI melaporkan.